Jadi pada saat program seleksi dilihat bagaimana telurnya, apakah istri masih memungkinkan memproduksi sel telur yang matang. Yang perlu diperhatikan bagi pasangan suami istri untuk dapat mengikuti program bayi tabung. Pertama dokter akan lakukan seleksi. Untuk suami harus dilihat apakah suami ini masih memiliki sperma yang cukup. Sperma ini bisa dilihat dari ejakulatnya, dari semen yang dikeluarkan dengan cara masturbasi dilihat masih adakah sel sperma yang ada. Jika tidak ditemukan yaitu dicoba diambil langsung dari kantung buah zakar atau dari buah zakarnya untuk dilihat. Jadi itu seleksi untuk suami. Kalau tidak ada sama sekali sel sperma tentu tidak bisa dilanjutkan masuk ke dalam program bayi tabung. Demikian juga untuk istri. Jadi pada saat program seleksi dilihat bagaimana telurnya, apakah istri masih memungkinkan memproduksi sel telur yang matang. Minimal diharapkan ada didapatkan tiga telur yang matang. Diperiksa dulu bagaimana, apakah masih mungkin atau tidak. Bagaimana dengan kondisi rahim? Ini juga menentukan apakah juga ada kista yang mungkin mengganggu proses pengambilan telur. Ini juga menjadi pertimbangan dokter sebelum memutuskan apakah pasangan suami istri ini dapat mengikuti program bayi tabung. Setelah itu, setelah dilakukan program seleksi, langkahnya adalah berupaya untuk mendapatkan telur dari istri. Istri akan dilakukan penyuntikan obat hormon setiap hari. Ini disebut dengan program stimulasi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan telur-telur ini sejumlah telur secara bersamaan agar matang bersamaan. Setelah itu, setelah jumlah telur ini matang dan ukurannya diameternya minimal 18 mm masing-masing, Langkah berikutnya adalah tahapan untuk mematangkan telur itu, tahapan terakhir. Setelah telurnya matang, dijadwalkan untuk dilakukan pematikan telur yang disebut dengan istilah ovum pick up. Nah, setelah itu dikeluarkan, maka peranggap berikutnya adalah mempersiapkan sel sperma. Bagaimana cara sel sperma itu diperoleh jika memungkinkan sel sperma diperoleh melalui proses masturbasi si suaminya. Boleh saja, dengan proses spermanya dibekukan terlebih dahulu jika memerlukan bantuan istri. Atau bisa juga dengan melalui proses operasi, yaitu diambil. Di kamar operasi, spermanya dikeluarkan dengan bantuan ekstraksi dengan jarum suntik atau dengan cara dibiopsi sedikit. Setelah diperoleh sperma dan diperoleh sel telur, maka dipertemukan di tabungnya. Jadi, dipertemukan bisa dengan cara alamiah atau dengan cara bantuan tadi disuntikkan. Telur dan sperma yang bertemu akan menjadi embryo. Embryo dilihat mampu berkembang atau tidak. Embryo usia hari ketiga atau usia hari kelima itu dapat saja dikembalikan ke rahim disebut dengan di-transfer kembali. Jika pasangan suami istri atau istrinya itu usianya masih kurang dari 35 tahun, maka jumlah embryo yang di-transfer adalah cukup 2. Tetapi jika lebih dari 35 tahun, biasanya kami memasukkan sejumlah 3 embryo. Setelah dimasukkan, diperlukan obat-obat yang mempertahankan agar proses penempelan ini berlangsung. Itu disebut dengan program penunjang fase luteal. Dan ini biasanya kita akan melihat keberhasilannya dalam 2 minggu setelah transfer. Bagaimana embryo-embryo yang berlebih? Misalkan didapatkan 8 embryo, hanya ditanam 2 embryo. Bagaimana dengan yang 6? Yang 6 embryo akan kami bekukan di ruang pembeku kami, sehingga embryo ini dapat bertahan bahkan sampai bertahun-tahun. Tetapi kalau kita masukkan 2, bisa saja hamilnya 2, jadi kehamilan kembar 2. Ini kejadiannya kurang lebih 10%. Terima kasih telah menonton!